Intro Masih Pemirsa Anda masih bersama kami di program update malam SBO TV dan kita langsung muncur ke catatan terakhir di petang hari ini Pemirsa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 yang digelar hari Rabu di kantor pusat Bank Jatim melunjuk Hadi Santoso sebagai Direktur Utama Bank Jatim yang baru Hadi Santoso menggantikan dirut sebelumnya yakni Suroso dan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di petang hari ini Saya mewakili kuruan bertugas pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Sampai jumpa Rabu 19 Mei 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tahun 2019 bertempat di Ruang Bromo di kantor pusat Bank Jatim agenda rapat RUPSLB tahun ini beragenda perubahan susunan pengurus perseruan Hadir dalam rapat umum tersebut Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifah Indar Palawansa Kofifah memastikan bahwa pemilihan para Direksi Bank Jatim ini dilakukan secara kredibel dan transparan oleh lembaga independen Terima kasih tanggal 26 April yang lalu kita RUPSLB Kemudian masa cepetan dari Jujud memang sudah habis di RUPSLB tanggal 26 April yang lalu Kemudian beberapa direksi juga habis Maka kita koordinasi dengan UJK Kemudian ada proses yang dilakukan melalui lembaga independen Saya ingin memastikan bahwa seluruh proses dilakukan asesmen oleh lembaga yang tergaranti bahwa lembaga ini kredibel dan independen Lembaga ini dalam naungan LPI dan LPPI Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ada proses panjang yang kita lakukan Dan Alhamdulillah hari ini Ini RUPSLB sudah diputuskan dan RUPSLB biasa Sudah ada terminologi yang kita ingin membangun penguatan Jadi misalnya operasi dan IT Karena ini adalah sebuah kebutuhan Dan yang juga kita isi adalah Direksi untuk korporasi Terkorporasi ini harapan kami bisa membangun komunikasi eksternal Terutama dengan jaringan-jaringan Bankan yang lebih luas Dan jaringan yang memungkinkan kita bisa meningkatkan GPK kita Lalu ada direksi repair yang juga kita isi pada hari ini Jadi direktur kepatuhan yang sekarang menjadi build Maka juga sudah kita isi Hadapun susunan direksi baru hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2019 adalah Direktur utama ditempati Hadi Santoso Direktur komersial dan korporasi Bus Rulu Iman Direktur kepatuhan dan manajemen resiko Erdianto Sigi Cahyono Direktur konsumen, ritel dan usaha syariah Elfaurit Agus Wantoro Direktur keuangan, Ferdian Timur Satyagraha Direktur resiko bisnis, Rizyana Mirda Direktur teknologi informasi dan operasi, Tony Prasetyo Komisaris utama, Ahmad Soekardi Komisaris Heru Cahyono Komisaris Budi Setiawan Komisaris independen, Rudy Purwono Komisaris independen, Cahya Fajri Ananda Dan Komisaris independen, Profesor M. Mas'ud Said Sejumlah inovasi dan perubahan telah disiapkan oleh para direksi baru yang terpilih Di antaranya melakukan perubahan susunan pengurus perseruan Menyelesaikan kredit-kredit yang bermasalah Pemberian kredit pada UKM-UKM di Jawa Timur Dan melakukan inovasi di bidang teknologi Guna meningkatkan pelayanan terhadap nasabah Pertama, kita harus merevolusi pegawai Pegawai kita yang selama ini mungkin kurang pelatihan, kurang pendidikan Ini sudah kami bikinkan reng-rengan Mana yang segera masuk pendidikan Untuk menunjang keahliannya Yang kedua Untuk menyelesaikan kredit-kredit yang bermasalah Yang sampai saat ini Masih dikatakan berat dan sulit Kami sudah bicarakan dengan teman-teman Direktur yang lain Bahwa kami akan menjual Ke factory yang di bawah Teman-teman perbakan yang lain Yang memang membidang itu Kita jual kredit-kredit yang bermasalah Tapi itu memang prosesnya agak panjang Karena perlu di due diligence dulu Tapi sudah kami mulai Selain harus ekspansi kredit yang Harus Kruden Namun tetap signifikan besarnya Kalau tidak, tidak akan bisa Menututi yang namanya Target-target yang sudah Dibebankan kepada kami Yang ketiga Kredit untuk Rakyat Untuk UKM Itu tetap kita tingkatkan Melalui kur Mungkin yang nanti Semacam loan agreement Dan yang model-model yang lain Kita ini sudah banyak punya model-model kredit kecil Namun karena Saking banyaknya skim Sehingga sulit untuk dilaksanakan semuanya Nanti akan kami sederhanakan Biar pelaksananya lebih mudah Yang terakhir Untuk menyambut Digital banking 4.0 Kami akan tetap berupaya Bisa mengikuti Perkembangan Makanya Bang Jatim Menggandeng Pekan-pekan Yang dari Bank Rakyat Indonesia Ada dua Di tempat kita ini Pak Bu Suruh ini yang Terakhir ada di Pimpinan Milaya Surabaya Bergeser sedikit Kesini Tadinya disitu Kirit kesini Adanya perubahan pengurus perseroan Guna membawa Bank Jatim lebih baik Di masa yang akan mendatang Serta meningkatkan Kinerja Bank Jatim Pada bulan Mei 2019 Lapa bersih Bank Jatim Mencapai 658,73 miliar rupiah Atau tumbuh 7,62 persen Aset Bank Jatim Sebesar 65,96 triliun Atau tumbuh 10,29 persen Sementara dari Segi bisnis Kredit Bank Jatim Mengalami pertumbuhan 8,16 persen Atau sebesar 34,76 triliun Para bupati dan wali kota Sejawa Timur Yang hadir pun Juga memberi harapan Yang sama terhadap Bank Jatim Mereka berharap Dapat terus Menjalin kerjasama Dan melakukan perubahan Yang bersama Dengan Bank Jatim Ini karena mekanisme Yang harus dilaksanakan Kaitannya dengan Bimbingan baru Karena bimbingan yang lama Sudah habis Masa jabatannya Untuk itu Saya berharap Memangkan bimbingan yang baru Nanti Bisa membawa Bank Jatim Lebih baik Yang sekaligus Bermanfaat Untuk masyarakat Masyarakat Sejawa Bank Jatim Merupakan bank umum Yang berkantor pusat Di Surabaya Didirikan pada 17 Agustus 1961 Bank yang telah Berstatus Badan usaha Milik daerah ini Telah memiliki 1.715 Layanan operasional Baik layanan Konvensional Maupun layanan Syariah Sampai jumpa